Selamat pagi, mahasiswa kelas 4 AAMP, kita masuk kembali ke perkulian audit sistem informasi Minggu ke-6, adinda minggu ke-berapa sekarang adinda? Lupa dia, kerjanya dia berdandan doang, lupa deh, lebih banyak berdandannya dari belajarnya Minggu ke-berapa lupa, astagfirullah, abdillah minggu ke-berapa sekarang? Minggu ke-6 tapi ini masuk ke minggu 4 Pak, buat pembelajarannya Pak Pembelajarannya minggu ke-4 Karena tidak semua video saya muat, banyak banget, jadi saya pilih-pilih aja Ya sekarang minggu ke-6, bagian 1 nanti hari Rabu minggu ke-6 bagian 2 Nah ini hari Rabu ada persoalan Harusnya kita libur tanggal 19 Oktober, tapi ada keputusan pemerintah digeser menjadi tanggal 20 Betul nggak? Nah mudah-mudahan absensi online-nya juga ngerti ya Ini kadang-kadang absen online-nya nggak ngerti dia Jadi arti tanggal 20 dianggapnya ri-libur, jadi kita nggak absen satu Ini ya, jadi tanggal 19 nggak bisa absen, tanggal 20 dia buka pada libur Nah itu yang perlu informasi seperti ini ya Tapi saya kira admin di website absensi, paham lah itu Jadi tanggal 20 kita libur Jadi kelas ini ketinggalan satu step, tapi nggak apa-apa, kita akan ada videonya Jadi ketinggalannya tidak terlalu jauh karena ada videonya Nanti kalau Anda nggak ngerti, Anda diskusikan Jadi ada mekanismenya Dan saya akan ikut berdiskusi kalau jawabannya melenceng Tapi kemarin diskusi Anda yang sedikit itu jawabannya udah benar Jadi saya nggak ngasih pendapatan apa-apa Oke Nah sekarang Nah sekarang kita belajar apa? Kan saya udah bilang di WA ya Bahwa topiknya adalah Nah share-share ini Topik pagi ini adalah Ini dia Information System Audit Process Tapi menurut standar CISA Jadi kalau kemarin kita juga bicara tentang audit process IT audit process kemarin minggu ke-5 Menurut Angel R. Otero Mungkin dia lebih fokusnya ke IT Kalau sekarang CISA itu ke Information System Jadi inti dari mata kuliah ini sebenarnya adalah audit process Bagaimana melakukan audit? Apa tahapnya? Apa instrumen-instrumen atau tool yang digunakan? Dokumen-dokumennya apa? Itu yang intinya Nah oleh karena itu Dua referensi ini saya gunakan Yang satu dari R. Otero sudah selesai Tentu saja semua referensi yang saya gunakan Akan saya tanya dalam UTS Nah yang kedua adalah dari suatu buku Yang berjudul ini saya kasih bukunya Judulnya adalah CISA Certified Information System Auditor Nah jadi CISA itu Akan saya bahas lengkap Di pertemuan setelah UTS sebenarnya Tapi khusus untuk chapter 3 Karena di bicara chapter 3 itu isinya adalah audit process Maka saya memberikannya sekarang Dengan demikian Chapter 1 dan chapter 3 dari buku ini Itu adalah bahan UTS Tidak semua di buku ini bahan UTS Jadi Anda jangan pelajari yang nggak Nggak ada hubungan dengan UTS nanti terlalu banyak Karena bukunya tebal sekali ya Bukunya itu hampir 700 halaman Ini buku ini judulnya ini Apa sih CISA? Nah mungkin itu yang perlu saya bahas ya Ini udah saya rekam atau belum ya? Lupa tadi Sudah ya Tapi share-nya ke Ini tanda-tandanya apa ya? Sudah direkam Oh udah, pause, stop recording Nah sekarang share-nya adalah ke Ini buku ini Nah Anissa Nur Rahma apa yang Anda lihat di layar? Selain wajah saya yang imut-imut Ibu nih pak Ibu, oke Apa itu CISA, Anissa? Singkatan dari apa? Anissa Nur Certified Information System Auditor Artinya apa? Orang yang memiliki sertifikat CISA Artinya? Nah, bingung dia kan? Siapa yang mau jawab? Saya mau coba pak Arti Arti, oke Yang punya sertifikat CISA itu berarti memiliki kemampuan Untuk mengaudit sistem informasi Berdasarkan standar internasional Iya Jadi orang yang punya sertifikat CISA Certified Diakui Oleh dunia internasional Bahwa dia punya keahlian Kompetensi Dalam mengaudit sistem informasi Berdasarkan standar internasional Ya Oleh karena itu CISA 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 Orang boleh Itu menjadi salah satu sertifikat internasional Yang paling dicari di dunia Kenapa? Ya, karena standar itu Karena dia bisa menggunakan standar CISA Standarnya itu sebenarnya ada Di buku-buku Bukunya ada buku COVID Segala macam itu standar CISA Tapi Belum tentu orang bisa menjalankannya Nah, kalau dia punya sertifikat CISA Maka dia dianggap certified Bisa menjalankannya Nah, orang yang punya sertifikat CISA itu Gajinya Kalau di Amerika Itu sekitar 80 juta Sampai 120 juta Sebulan loh Jadi FISCA itu Tiap bulan itu bisa beli baju satu koper Yang FISCA ya Linda bisa operasi hidung Tiap bulan Pindah-pindahin hidungnya Jadi Cukup menggiurkan Di Amerika itu dihargai banget Di Indonesia Lumayan dihargai sesuai dengan kemampuan Tapi Tidak sebesar di Amerika Jadi dicari banget Dan memang Pengalaman saya Mengajar training CISA Ada mungkin sampai 20 kali Apa? 10 kali saya lupa Itu yang lulus Cuman 20% Kalau training itu Misalnya ada 5 orang Lulus cuma 1 aja Atau 2 Itu yang tekun banget Ya Nanti kita akan bahas tentang CISA Setelah UTS Di akhir-akhir semester Soalnya seperti apa Ujiannya Nah yang sekarang Kita tidak membahas CISA secara keseluruhan Tapi kita membahas tentang Proses audit menurut standar CISA Nah buku tentang CISA cukup banyak Kalau Anda cari di Amazon Itu banyak sekali ya Tapi kalau di Indonesia Buku tentang CISA Tidak banyak Susah nyarinya Ya Jadi Ya itulah sebabnya Anda harus ke kuliah Nah salah satu pengarang buku CISA terbaik Itu adalah yang mengarang buku ini Namanya David Cannon Ini salah satu yang terbaik Buku ini memang agak lama ya CISA itu di Perbaru Jadi CISA itu ada buku yang lain Buku resmi dari Lembaga ISAKA ISAKA itu yang mengeluarkan CISA Namanya CISA Review Manual Tiap tahun dia buat Jadi CISA Review Manual 2021 CISA Review Manual 2020 Misalnya Ya Nah gitu Ini tahun 2016 Gak apa-apa Karena kita bukan mau ujian CISA Kita mempelajari audit sistem pemahasih Maka 2016 juga masih relevan ya Nah ini pengarangnya Bernama David L. Cannon Salah satu pengarang yang terkenal di dunia ya Tentang yang CISA Lihat gelarnya Dia lebih bangga dengan sertifikat internasionalnya Daripada gelar akademiknya Dia gak mencantumkan BSC Master of Science Sebenarnya dia S2 juga itu Tapi dia gak mau cantumkan Kenapa? Nilai sertifikat internasional yang diakui Yang best practice Itu jauh lebih tinggi daripada nilai akademik Jadi Fisca kalau punya gelar CISA Kalau bahasa sederhananya Jauh lebih kaya Daripada Adri Ari Yulianti Yang punya gelar S2 Di bidang teknologi informasi Apalagi S2 dalam bidang lain Lebih kaya Fisca Lebih dicari Jadi orang lebih senang gunakan gelar-gelar begitu Nah kalau di industri ya Gelar-gelar sertifikasi yang dipakai Tapi kalau di dunia akademik beda Gelar-gelar akademik yang dipakai Gitu Jadi gak perlu Kalau anda bukan Anda gak mau jadi dosen Gak perlu ngambil S3 Cukup S2 aja udah cukup S1 aja udah cukup CISA Kemudian dia dibantu oleh Brian C. Ohara Nah ini lebih banyak lagi nih Satu, dua, tiga, empat Ini semua saya pernah ngajarin nih Sampai sekarang saya masih ngajarin training Yang mau ngambil sertifikat itu CISM, CISM, CISM Tapi saya sendiri gak punya sertifikatnya Karena saya otodidak Kenapa ada yang banyak bertanya Kenapa Bapak gak ngambil Kalau ngambil sertifikat ini Harus yakin lulus Kalau gak yakin lulus Buang duit Karena ujian CISA sekarang 12 juta Adri kalau ikut ujian CISA Bayar 12 juta Bisa ujian online Bisa di Jakarta Kalau gak lulus Hilang 12 juta Kalau sponsornya gak ada Saya gak berani ngambil Terus kalau Bapak gak berani ngambil Kenapa Bapak ngajarin orang Nah itu menarik tuh pertanyaannya Linda ya Kenapa Bapak kok Ya saya pertama Saya juga gak tau Kenapa saya diminta ngajar CISA Padahal saya gak punya sertifikat CISA Hampir 20 kali Yang kedua Saya ibarat Jose Moreno Kalau Linda penggemar sepak bola Pasti tau yang namanya Jose Moreno Tau gak Linda Jose Moreno Pelatih sepak bola Legendaris dunia Sampai sekarang Kesebelasan apapun Yang dia latih Pasti juara Dia latih MU MU juara Dia latih Real Madrid Kalau gak salah Real Madrid juara Sekarang dia latih Apa saya gak tau Nah Pada saat dia melatih Real Madrid Itu pemain-pemain Hebatnya itu Pemain-pemain dunia Namanya Cristiano Ronaldo Dan sebagainya Pertanyaannya adalah Apakah Jose Moreno Lebih pinter Main bolanya Daripada Cristiano Ronaldo Yang dilatihnya Enggak Jose gak bisa Dia bisa main bola Tapi selevel Kabupaten Juara kabupaten Yang dilatihnya Pemain-pemain dunia Dia pasti Bermain bolanya Jauh Daripada Cristiano Reonal Messi Tapi Dia bisa Dia bisa Menciptakan juara Tapi dia sendiri Tidak bisa jadi juara Itulah peran saya Saya bilang gitu Jadi kalau Anda Ikut training saya Cisa-cisem series Saya bisa Menuluskan Anda Walaupun saya sendiri Kalau ujian gak lulus Tuh kok bisa begitu Nah itu Perusahaan trainingnya Kan bingung nih Saya punya Metode Mengajar Training Supaya kalian Lulus ujian Begitu Nah Metode itu Agak sulit Saya terapkan Karena itu perlu Konsentrasi Semangat Yang tinggi Dan seterusnya Nah Kalian lah Masih muda-muda Bisa Nah itu sebabnya Saya dipakai Ngajar-ngajar Gini Gitu Jadi gak mesti Yang ngajar Harus lebih hebat Dari yang diajar Nanti Jose Moreno Gak bisa jadi pelatih Karena diajarnya Pemain-pemain tingkat dunia Dia harus jadi Pemain terbaik dunia dulu Baru Kapan Gak akan ada Pelatih kayak gitu Di dunia Jadi pemain terbaik dulu Baru Logikanya Tapi Jose Moreno Punya metode Punya cara Untuk Membangkitkan semangat Kerja sama tim Motivasi Strategi Strategi itu yang hebat Dia sendiri gak bisa jalan Ini strateginya Gitu kira-kira Oke Nah ini sekedar Ini aja Betulan bukunya ada Jadi saya ini kan Oke Nah Nah isi dari buku ini Ada 8 bab Ya Chapter 1 adalah Secret of Successful Auditor Auditor disini Maksudnya Kalau ada kata-kata Auditor di buku ini Maksudnya Auditor sistem formasi Bukan auditor laporan Laporan keuangan ya Nah Chapter 1 Anda baca sendiri Saya akan buat Pertanyaan Satu soal UTS Dari sini Nanti saya kasih tugas juga Chapter 2 Lewati Ini kita bahas Setelah UTS Chapter 3 Ini yang sekarang Jadi dari buku ini Chapter 1 dan 3 Wajib Anda pelajari Yang lainnya Nanti pada saat Kita belajar Cisa Sampai sini Ada pertanyaan Salsa Nurul Sapitri Ada pertanyaan Tidak ada Pak Kita lanjutkan Ke audit process Audit process Ya Ini 2 kali pertemuan Setelah itu Anda baca sendiri Masih suatu kelebihannya Bisa diajak Untuk belajar Mandiri Jadi kalau Dosen yang Tidak sempat Membahas semuanya Chapter 3 ini Saya bahas 2 kali Senin dan Rebu Karena Rebunya libur Ya sudah Bahasanya cuma sekali aja Nanti Anda tonton sendiri Videonya Nah itulah yang Tidak ada di Anak-anak SMA SMP Karena Kenapa bisa begitu Karena Anda sudah Dewasa Dalam Umur Dan belajar Itu bedanya Mahasiswa dengan SMA SMA itu belum Dewasa Dalam belajar Mesti disuap Oleh karena itu Mahasiswa wajib Mengerti Bahasa Inggris Minimal reading Wajib memiliki Skill Soft skill Yang namanya Self study Kalau anak SMA SMP Tidak punya Kemampuan itu Kalau tidak Diajarin Dia tidak akan belajar Kalau Anda Harus bisa Itu bedanya Kalau saya Tidak bisa Berarti Anda Belum pantas Jadi mahasiswa Namanya juga Maha Berarti Anda Masih siswa Anak SMP SMA itu siswa Jadi belum Maha Maha itu artinya Punya kemampuan Self study Punya kemampuan Eksplorasi Ilmu pengetahuan Secara mandiri Itulah kata Maha Maha siswa Jadi Jangan Seenaknya Menyandang Maha Tapi Perilakunya Masih seperti Anak SMA Apa itu Dikasih buku Sama dosen Tidak dibaca Dikasih tugas Nyontek Sama temannya Itu perilakuan SMA Terus Kalaupun baca Baca yang ada Catatan kuliah Dosen Sudah Tidak mau Mengeksplor Padahal sekarang Fasilitas eksplor Luar biasa Ada Google Maka Anda Belum layak Disebut Mahasiswa Anda baru Pantar disebut Siswa Siswa senior Nah Ya Gitu ya Renungkan Itu baik-baik Anda ini Mahasiswa Apa Siswa senior Nah Oke Audit Proses Objektif Dari BAP Jadi setiap BAP Itu ada Tujuannya Apa tujuan BAP ini Yang harus Anda Capai Itu namanya Objektif Of this chapter Pertama adalah Understanding Management Of the overall Audit Program Jadi kalau Kembali ke Kemarin ya Jadi kalau Audit function Audit function Fungsi audit Dalam satu Organisasi Dia membuat Audit program Tapi audit program Yang dia buat itu Bersifat Overall Jadi untuk audit Function Jadi audit program Audit program Audit planning Itu ada yang Individual Ada yang untuk Audit function Itu harus diingat Yang pertama ini Adalah Anda memahami Bagaimana Audit function Memanage Audit program Kegiatan Itu audit program Nah audit program Di buku ini Itu sama dengan audit planning Sebenarnya audit program Itu beda Tapi banyak buku Menyamakan Di sini disamakan Jadi maksudnya Di sini adalah Bagaimana membuat audit planning Untuk audit function Yang kedua Developing And implementing A risk-based audit strategy Jadi Audit individu Maupun audit Yang dilakukan Oleh audit function Itu harus berdasarkan Risiko Risk-based audit Risk-based audit Dengan risk-based audit Itu beda ya Coba Denda Bedanya apa Muhammad Denda Apa bedanya Risk-based audit Dengan risk-based audit Kelamaan Fadlan 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 Apa Pak Muhammad atau Fadlan 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 Alfis Oh Ada dua ya Muhammad Fadlan Alfis Makanya Nama jangan mirip-mirip Muhammad Fadlan Iya Pak Apa bedanya Risk-based audit Risk-based audit Dengan risk audit Ini bukan Pak Kalau risk-based audit itu Risiko-risiko utama Yang terjadi Dalam audit Kalau risk audit Hanya cabangin Dari risiko-risikonya Pak Salah Udah pertemuan ke enam Gak paham gini-gini Itu aneh Pertemuan pertama Gak apa-apa Gak paham Siapa yang mau jelasin Mau coba jawab Pak Namanya Fatin Andi Fatin silahkan Kalau misalnya Risk-based audit Itu kayak Pemahaman auditor Tentang resiko audit Yang terjadi Di proses bisnis Utamanya Kalau misalnya Risk-based audit Approach Itu kayak Sebuah pendekatan Dimana Resikonya Dinilai gitu Diurutin Yang paling Skopnya tinggi Hampir Tapi yang pertama Salah Jadi Risk audit Adalah Kelemahan auditor Dalam mengaudit Kelemahan auditor Dalam mengaudit Ketidaktahuan auditor Dalam mengaudit Kualitas audit Yang rendah Nah itu namanya Risk audit Jadi kalau Saya meminta Iqbal Jadi auditor Sistem formasi Tapi Iqbal Gak pernah ikut Kuliah ASI Dia hanya tahu Audit laporan Keuangan Nah itu risk auditnya Tinggi Demikian juga Kalau Fiska Saya minta Mengaudit laporan Keuangan Padahal dia Pemegang cisa Itu risikonya Tinggi Karena dia pasti Gak begitu paham Tentang standar Akutansi Di pemerintahan Jadi Risiko audit Risiko audit Itu adalah Risiko dari Lemahnya Kurang bermutunya Kegiatan audit Di antaranya Disebabkan oleh Kualitas auditor Kualitas auditornya Yang tidak paham Kan Jelas syaratnya Auditor harus kompeten Nah dia tidak kompeten Kok bisa Pak Orang tidak kompeten Disuruh ngaudit Biasanya karena Keadaan darurat Ada contoh Tahun 2011 Contohnya Semua pemegang Sertifikat cisa Di Jakarta Itu sudah terpakai Melakukan audit semua Di Jakarta Ada sekitar 40 Pemegang cisa 20 Di antaranya Mereka bekerja Di BPK Di lembaga-lembaga Pemerintah Tinggal 20 Yang freelance Itu sudah kepakai Semua dalam Kegiatan audit Jadi audit itu Selalu dimulai Bulan Juli Juli itu Mulai audit Sistem permas Semua kepakai Dalam proyek Nah sementara Ada proyek-proyek Baru Tidak ada lagi Pemegang cisanya Kan tidak mungkin Mereka undang Dari luar negeri Maksudnya mereka Bayar 100 juta Per bulan Akhirnya mereka Cari ke Bandung Carilah Dosen-dosen Yang mengajar Audit sistem informasi Dianggap Lebih tahu Dikit Daripada Orang biasa Tapi kualitasnya Di bawah Pemegang cisa Itu pun bolehlah Daripada Tidak ada Gitu Bagaimana nanti Kualitas auditnya Ya tentu saja Agak berkurang Dikit Gitu ya Nah tapi kan Biasanya Pemimpinnya kan Lead auditor Namanya Pemimpinnya lead auditor Itu pemegang cisa Jadi Staff-staffnya Auditor Senior Junior Nah itu yang diambil Dari Dosen-dosen Yang mengajar Audit informasi Itu adalah Auditor junior Seniornya Yang seniornya Pasti pemegang cisa Senior-junior lah Leadnya pemegang cisa Strateginya Karena mau gak mau Kalau gak gitu Mereka gak bisa menjalankan Proyek itu Nah itu satu contoh Disitu Risk auditnya tinggi Harusnya kan Semuanya Pemegang cisa Nah sedangkan risk based audit Itu betul Yang dikatakan oleh Fatin tadi Suatu Perencanaan audit Yang mempertimbangkan Yang Yang membuat pertimbangan utama Untuk di audit adalah Hal-hal yang beresiko paling tinggi Objek-objek audit Atau hal-hal yang resikonya Paling tinggi Gampangnya begini Saya kasih contoh Sehari-hari lah ya Korina Mau diperiksa Kesehatannya General check up Ya Tapi karena dokternya males Dia meriksa kuku kakinya Korina aja Oh kukunya udah bagus Terus diambil darah Dari jempol kakinya Oh darahnya bagus Nggak ada kolesterol Udah Berarti korina sehat Padahal korina Punya penyakit jantung Misalnya nih ya Jangan korina langsung Dianggap begitu Ini misalnya Padahal korina Punya penyakit lain Penyakit ayan Misalnya Kejang-kejang gitu Itu nggak diperiksa Cuma darah doang diperiksa Itu satu contoh Pemeriksaan yang tidak Risk-based strategy Oke Itu Dulunya kayak gitu Dulu kalau mau buat audit Terserah auditor aja Apa yang mau diperiksa Ya udah periksa yang paling gampang Paling cepat Yang penting dapat duit Jadi akibat dari Risk-based audit Strategi yang salah Bisa meningkatkan Risk-based Risk audit Akibat dari Risk-based audit Strategi yang salah Yang tidak tepat Meningkatlah Risk audit Jadi Korina dibilang sehat Begitu dia ikut Dia lagi ikut Sekolah penerbangan Penerbangan Di atas dia bawa pesawat Tiba-tiba ayahnya kumat Tegang-tegang gitu Yaudah pesawatnya jatuh Pilot nggak boleh loh Ada penyakit kayak gitu Tapi nggak terdeteksi Tidak terdeteksi Nah itu yang tidak boleh Jadi sekarang ini Kalau mau mengaudit Apapun Audit operasional Audit informasi Harus cari Hal-hal Fokus-fokus Objek-objek audit Yang paling berisiko tinggi Itu yang didahulukan Nah itu namanya Risk-based audit Strategi Ya Ntar lebih jelasnya Anda baca sendiri deh Kemudian Understanding how to Structure and audit Structure and audit Nah Ini maksudnya begini Structure ya Ceritanya panjang Sebenarnya Tapi saya coba Structure Susunan dari audit Structure audit Kita dilewatin dulu aja Structure nya ya Implementing the principle of quality Into audit activity Nah ini dia Jadi kalau melakukan kegiatan audit Apapun sebenarnya Termasuk audit Semper masih itu Quality audit Jadi ngumpulin data Harus tepat Berkualitas Kalau datanya Meragukan Ada proses Untuk Konfirmasi Kemudian Apa lagi Nah Understanding qualification And competent Requirement Jadi tadi udah dijelaskan Di awal Cisa itu Salah satunya ya Jadi kalau Nggak ada pemegang Cisa Ya udah pasti itu Bisa bagus Bisa enggak Banyak juga orang yang Nggak punya gelar Nggak punya sertifikat Yang tinggi Biasanya sih Pekerja-pekerja ini Namanya knowledge worker ya Pekerja-pekerja Berbasis knowledge Itu Harus Minimal sarjana Ya Tapi Banyak juga orang yang Sekedar sarjana Atau S2 saja Tanpa sertifikat Ternasional Tapi bekerjanya baik Ada juga Tapi kebanyakan Nggak Itu disebut dengan Understanding Qualification And competence Requirement Nah kemudian Conducting audit Jadi dalam melakukan Tahap-tahap audit Sesuai dengan Standart Guideline Dan best practice Jangan suka-sukanya Itulah sebabnya Pemegang Cisa Dia sudah Paham Standartnya Isapa itu Knowing the type of control And how they are implemented Berkali-kali saya katakan Bahwa audit itu Intinya Bukan Menilai resiko Tapi Lebih menilai kontrol Terhadap resiko Resiko Diketahui Harus dipahami Tapi yang lebih Dipahami adalah Kontrol terhadap Resiko itu Efektif atau tidak Kalau tidak efektif Itulah temuan audit Itulah tujuan audit Mencari yang begitu-begitu Jadi audit Informasi harus tahu IT risk dan IT kontrol Dalam bidang apa? Harusnya dalam semua bidang Bidang IT maksudnya Semua bidang yang berhubungan dengan IT Tapi karena kita batasi Audit sistem informasi Akutansi Sebenarnya mata kuliahnya Lebih bagus judulnya gitu ya Audit sistem informasi Akutansi Maka Anda harus tahu IT risk IT kontrol Yang sering Digunakan Atau sering Terjadi Di lingkungan sistem informasi Akutansi Kira-kira gitu ya Kemudian Apa lagi? Acquiring and using Proper audit evidence Nah Bukti audit Dalam audit informasi Tidak semuanya Berbentuk digital Banyak orang menganggap Wah harus Enggak Ada yang berbentuk digital Ada yang berbentuk dokumen Questioner-questioner Daftar pertanyaan Wawancara Hasil observasi Jadi bermacam-macam Bentuknya Nah Kalau dia berbentuk digital Biasanya database Anda misalnya Menggunakan software Simbada Artisis Bada Nah Dia kan punya file-file datanya Punya database Nah database-nya itu Kalau dijadikan Audit evidence Bisa Tapi meniksaannya pakai software Namanya software ACL Lebih lengkap Anda lihat video-video saya Yang ada Ada kode ABK Audit berbantuan komputer Yang saya ajarkan di D3 Nah itu Bagus Anda belajar sendiri Di situ ya Karena Itu sebenarnya bagian dari audit informasi Tapi audit informasi lebih luas dari ABK Jadi dia bisa Audit evidence-nya bisa Macam-macam bentuk Nanti akan saya beli contoh pada saatnya Apa lagi Dokumen Audit documentation and report Nah Ada contohnya juga Nanti saya berikan contoh Laporannya gimana bentuknya Jadi laporan audit itu gimana bentuknya Nah itu kira-kira Isi dari chapter 3 ya Mirip-mirip dengan chapter 3 Minggu lalu sebenarnya Ada miripnya Banyak miripnya Tapi ini versi ISAKA Nah saya masuk sekarang ke Penjelasan detail Setiap perusahaan besar Melakukan proses Kegiatan Itu juga ada standarnya Itu yang kita kenal dengan ISO ISO adalah suatu lembaga Yang menilai Dan Memberi Pengakuan Proses yang dilakukan oleh suatu Organisasi Perusahaan maupun Pemda Polban aja udah di ISO Jadi kalau suatu organisasi Termasuk Pemda Sudah di ISO Lulus Menurut ISO Di level tertentu Di bidang tertentu Maka kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu Sudah mengenai standar Berkualitas Begitu kira-kira Nah audit proses juga dilakukan Menggunakan Sebagian dari standar-standar ISO This chapter cover the entire audit process Using the ISO audit standard With additional detail from Nah Jadi gabungan Jadi sebenarnya chapter ini gabungan dari Standar ISO Yang dimodifikasi oleh ISACA Oke Sampai sini Kalau ada yang mau nanya langsung ditanya ya Oke Nah sekarang kita Coba memahami apa yang dimaksud dengan Audit program Menurut ISACA Audit program adalah Is an ongoing series of smaller audit Nah ini audit program Yang dibuat untuk audit function Hati-hati tuh ya Ya lagi ya Audit function dengan audit individual beda ya Coba Tiara Nur Dimana bedanya Kegiatan audit Yang dibuat oleh audit function dengan audit individual Apa yang dimaksud dengan audit individual Dua referensi internasional yang kita gunakan Selalu bicara tentang audit dari sudut pandang organisasi audit function Audit dari sudut pandang individual Bedanya dimana Tiara Kalau tidak menjawab dikasih minus Gampang gitu aja kok repot Berarti Tiara tidak mau mempelajari Tidak mau mengeksplore Sudah sampai minggu kelima Jadi kuliah hanya sekedar formalitas Nah minimal mata kuliah ini Terbukti juga Nilai hariannya kosong Atau mungkin jarang ditanya Nah sekarang saya tanya Fiska Apa yang dimaksud dengan audit individual Kalau bedanya Dari ininya Pak Beda sama audit function kan Pak Ya Pak coba jelaskan Pokoknya kalau audit individual itu Apa namanya Perbedaannya itu dari Merumuskan rencana auditnya Pak Dan kalau audit function itu Merumuskan rencana auditnya Untuk jangka panjang Terus Perbedaannya juga Dari audit universe-nya Pak Hampir betul Tapi belum betul Apa yang mau nambahin Saya mau coba Pak Nama Muhammad Farhan Fauzi Absen 20 Pak Absen 21 maaf Oh 21 Oke Kalau audit individual itu Biasanya kan dilaksanainya Sama kantor Akuntan publik Atau auditor eksternal Yang dimana itu Biasanya ngejalaninnya Per program Yang biasanya Per kontrak gitu Atau per projek Pelaksanaannya Kalau audit function Atau fungsi audit itu Bagian dari Organisasi Contohnya bagian SPI Pak Ya Itu dia jawabannya yang bagus ya Jadi Kalau audit function itu Dimelakukan audit terus-menerus Nggak berhenti-berhenti Untuk keperluan organisasinya Jadi Jadi Udah pasti Internal audit Internal auditor Yang menjalankan Audit function itu Tapi Kalau individual audit Bisa internal Bisa eksternal Tergantung Keahliannya Dan itu dilakukan Hanya per projek Selesai audit Selesai Itu nama individual Kenapa Farhan Bisa menjawab Begitu bagus Sementara Tiara tadi Istilahnya Bengong Ini Bapak ini Nanya apa ya Berarti kan ada Perbedaan minat Motivasi Dan usaha Di antara Anda Dan itu nanti Tercermin Dalam nilai Akhir Siapa yang Menuai Siapa yang Menuai Badai Siapa yang Menuai apa Begitu ya Siapa yang Malas belajar Nilainya C Atau D Siapa yang Motivasinya Tinggi Usahanya Lebih Dari orang lain Nilai A A Atau B Nah gitu aja Tiara Camkan Baik-baik Itu ya Dari data Harian aja Udah kelihatan Tiara udah Ketinggalan-ketinggalan Masih Banyak waktu Sebenarnya Tapi saya perlu Ingatkan aja Itu bagus Jawabannya Jadi Ingat Kegiatan audit Dilakukan oleh Dua Pihak Kalau dilihat Dari Apa ya Dari statusnya Pihak internal Itu namanya Audit function SPI Atau apapun Namanya Di organisasi PMD Inspektorat Nah Kemudian Pihak Luar Disebut dengan External Auditor External Auditor Nah Kalau pihak luar Nggak mungkin Dia melakukan Fungsi sebagai Audit function Dia hanya Mengerjakan Satu projek Satu pekerjaan audit Selesai Itu namanya Audit individual Nah Audit program Yang dimaksud Di sini Adalah Sekumpulan Audit-audit Kecil Nah Smaller audit Itu namanya Audit individual Kalau istilah Ortero Kalau istilah Isaka Smaller audit Jadi Sekumpulan Smaller audit To ensure Untuk memberi Jaminan Bahwa Organisasi Telah Melakukan Step Jadi Sekumpulan Audit-audit Individu Yang dilakukan Oleh suatu Organisasi Selama Setahun Jadi audit Program itu Rencana audit Selama Setahun Lebih Dari Satu Puluhan Mungkin Bisa ratusan Kalau Kalau Seluas Pemda Garut Barangkali Puluhan Bulan ini Kita ngaudit Dinas Cominfo Bulan depan Dinas ini Bulan depannya Lagi Unit ini Dan seterusnya Nah Dengan Digunakannya IT Di semua Bidang Jadi Semua bidang Pakai IT Sekarang Maka audit Programnya Akan lebih Banyak Lagi Kalau Dulu Kan hanya Di bagian-bagian IT saja Sekarang Di semua Di akutansi Di mana-mana Ya Itu Kumpulan Audit Kumpulan Audit Kalau Program Management Sekumpulan Aktivitas Yang Terus Menerus Yang Dilakukan Suatu Organisasi Beda Aktivitas Apapun Aktivitas Apapun Kalau Ini Khusus Audit Audit Program Projek Saya sering Katakan Bahwa Kegiatan Audit Walaupun Di Pemda Inspektorat Melakukan Audit Itu Terbatas Ada Jangka Waktu Terbatas Itu Namanya Projek Kegiatan Yang Dilakukan Sementara Terbatas Waktunya Itu Namanya Projek Projek Aktivitas Aktivitas Jangka Pendek Aktivitas Jangka Pendek Yang Bersifat Sementara Di Luar Kegiatan Normal Organisasi Jadi Kalau Salsa Normalnya Itu Kuliah 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 Satu ketika Salsa Dijadikan Panitia Wisuda Maka Panitia Wisuda Itu Melakukan Projek Namanya Dua Minggu Sebulan Di luar Normal Normalnya Kuliah Outside The Normal Organisian Structure Semua Kegiatan Yang Bersifat Sementara Jangka Pendek Itu Namanya Projek Maka Audit Itu Sebenarnya Projek Projek Kumpulan Projek 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 Audit Program Itu Kumpulan Projek Jadi Audit Sendiri Adalah Projek Nah Oleh Karena Itu Setiap Kegiatan Audit Pasti Ada Orang Yang Mengepalai Projek Itu Namanya Projek Manager Nih Projek Manager Namanya Jadi Struktur Audit Sistem Formasi Itu Gimana Projek Manager Itu Ada Videonya Pernah Saya Jelaskan Ini Saya Isi Projek Manager Ketuanya Di Bawahnya Baru Ada Led Auditor Auditor Yang Sangat Berpengalaman Itu Yang Harus Memegang Gelar Cisa Sertifikat Cisa Baru Dibawahnya Lagi Ada Auditor Senior Senior Dibawahnya Junior Senior Anda Termasuk Auditor Senior Asisten Senior 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 Baru Dibawahnya Lagi Staff Staff Klerical Jadi Ada Yang Ngurus Keuangan Kalau Audit 6 Bulan Ada Yang Ngurus Keuangan Ada Yang Khusus Mengaudit Data Digital Dalam Bentuk Database Jadi ABK Anak D3 Itu adalah Staffnya Anda Itu nanti Dalam Urusan Audit Gitu Ya Setiap Audit Program Will Conten A list Of Objective Ada Tujuannya Nah Ini Contoh Example Of Audit Program Objective Ini adalah Suatu Perusahaan Yang Akan Yang Membuat Audit Program Jadi Audit Program Sama Dengan Audit Planning Dalam Suatu Organisasi Objektif Misalnya Berarti Audit Program Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 Misalnya Dalam Satu Tahun Yang Pertama Adalah PCI 3 Misalnya Ini Industrinya Perusahaannya Perusahaan Perbankan Kalau Di Perbankan Itu Semua Alat-alat Instrumen Pembayaran Kartu Kredit ATM Itu Harus Ada Standarnya Yang Dibuat Oleh Bank Tidak Boleh Bank Itu Buat Sendiri Sendiri Kalau Itu Menjangkut Uang Sensitif Sekali Standar Itu Namanya Payment Cut Industri PCI Indonesia Belum Punya Jadi Mengadopsi Dari Luar Menurut Orang Luar Kalau Mencetak Kartu Kredit Harus Begini Keamanannya Harus Begini Di Kontrolnya Begini Nah Diikutilah Oleh Bank BRI Bank BNI Nah Kemudian Kartu Kredit Biasanya Berhubungan Dengan Penjualan Sales Marketing Dia Pernah Enggak Didatengin Orang Marketing Bank Nih Mau gak Punya Kartu Kredit Enggak Dia Enggak Pak Ya Kayak Kamu masih kecil Enggak 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 Punya Duit Kalau Kamu Nanti Udah Kerja Ditatengin Nah Nah Itu Orang Marketing Marketing Bank Itu Salah Satunya Adalah Menawarkan Kartu Kredit Gatuh Anda Lihatlah Di Mal Mal Banyak Jadi 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 dia Punya Aplikasinya Kemudian Orang Keuangan Tentu Saja Kartu Kredit Itu kan Dompet Uang masuk Uang keluar Seseorang Jadi Departemen Yang Terlibat Dalam Audit PCI3 Itu adalah Ini Termasuk Orang IT Nah Terus Berapa Lama Berapa Banyak Kita Lakukan Tiap Bulan Sebulan Sekali Berarti Dalam Setahun Ada 12 Kali Dilakukan Audit Ini Nah Kumpah Terus Yang Kedua Adalah IEOC Audit IEOC Equal Employment Opportunity Commission Equal Employment Jadi Orang Kalau Bekerja Di Perusahaan Itu kan Kadang-kadang Bersaing Berebut Karena Bekerja Itu Uang Bekerja Itu Uang Jadi Kalau Dia Merasa Disaingin Sama Fatin Fatin Diusahakan Supaya Enggak Betah Terus Keluar Dari Perusahaan Itu Intrik Intrik Begitu Nah Itu Namanya Equal Employment Belum Lagi Soal Gender Begitu Mau Diangkat Antara Fatin Dengan Mohamad Denda Siapa Yang kita Angkat Jadi Kepala Bidang Keuangan Mending Denda Kenapa Kalau Perempuan Nanti Suka Emosional Baper Masalah Kecil-kecil Jadi Besar Yaudah Nah Di dunia Barat Tidak Boleh Tidak Boleh Seorang Pemimpin Dipilih Karena Gender Karena Dia Laki-laki Maka Dia Lebih Hebat Dari Perempuan Tidak Boleh Makanya Ada Equal Employment Nah Urusan-urusan Kepegawaian Itu adalah Departemen HR Sumber Daya Manusia Pertanyaannya Kenura ini Apa Hubungannya Departemen Sumber Daya Manusia Dengan Audit Sistem Formasi Coba Kamu Pikirkan Dua Menit Saya Mau Ke Toilet Dulu Dua Menit Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya maaf tadi mikrofonnya erot. Kalau menurut saya, karena HR itu kan strata tertinggi di perusahaan, makanya dia ikut nyusun audit itu Pak. No, 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 no. Siapa mau jawab? Mau coba Pak? Namanya? Patin. Kartun? Patin enggak? Patin ya. Langsung jawab. Di setiap kegiatan itu pasti ada resikonya Pak. Dan HR juga kan pakai sistem informasi. Itu dia poinnya. Kan di kemarin kita bahas di bukunya Orteo. Di zaman sekarang, semua fungsi bisnis menggunakan software akutansi, software komputer. Semua fungsi bisnis, HRD, penjualan, produksi, tidak pernah lepas dari teknologi informasi. Bahkan kita pun sehari-harinya enggak pernah lepas dari TI. Fisca bangun tidur, apa dulu yang dibuka Fisca? HP. Benar Fisca? Enggak usah berbohong lah, udah tahu semua. Muka matanya dulu Pak. Ya, muka matanya dulu. Nah, anak SD sekolah sekarang aja, online. Apalagi di tengah pandemi, makin menjadi-jadi ketergantungan kita dengan IT. 90% kegiatan manusia sekarang di dunia, apapun bidangnya, anak SD, CMP, CMA, pasti menggunakan IT. Laptop, software, segala macam. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia juga salah satu yang software-nya atau sistem informasi perlu diaudit. Nah, salah satunya adalah mengaudit aplikasi ini nih, Equal Employment Opportunity. Kapan diauditnya? Ini misalnya di satu perusahaan nih, kalau di Pemda mungkin beda ya. Enggak ada Pemda payment ke industri. Pemda kan enggak mengeluarkan kartu kredit. Tapi mungkin Equal Employment ada di Pemda itu. Nah, itu quarterly. Quarterly itu berarti apa? Empat. Empat. Berarti tiga bulan sekali. Nah, kumpulan dari apa kegiatan audit yang dilakukan, di bagian mana, departemen mana, unit mana, berdasarkan regulasi standar apa, berapa kali, itu namanya audit program atau audit planning dari audit function. Jadi ini dia di satu audit function. Apa hubungan dengan audit individual? Nah, kalau satu-satu dikerjain, Dea Rosiva diminta untuk melakukan audit fasilitas di departemen perusahaan Anda atau di Pemda setahun sekali menggunakan ISO, sudah itu selesai kerjaannya. Itu namanya audit individual. Tapi audit function, audit individual di suatu organisasi, itu pasti berdasarkan perencanaan audit dari audit function. Jadi buat dulu perencanaan kayak gini. Nah, setelah dibuat perencanaan begini oleh audit function, baru dilihat siapa yang mengerjakannya. Apakah orang dalam dari Pemda Garut, Dinas Kom Info biasanya, atau inspektorat daerah, bisa melakukannya nggak? Oh, bisa? Kerjain. Itu namanya internal auditing. Tapi kalau pas mau dilihat, yang ini bisa, tapi yang urusan yang ini, personal certification nggak bisa. Personal certification ini harus orang luar yang melakukannya. Konsultan. Panggil konsultannya, bayar. Jadi audit program tadi, kalau mau dieksekusi, bisa oleh auditor internal, bisa oleh auditor eksternal. Kalau nggak ada keahliannya di dalam, ya dari luar. Gitu. Tapi kan kelemahan dari luar apa? Ya bayar. Kalau dari dalam kan nggak usah dibayar, ada gajinya kan auditor itu. Itulah kira-kira. Oke? Itu contoh audit program objektif. Jadi kalau misalnya, Dea Rosiva kerja di kantor akuntan publik, dia nggak perlu buat begini. Ini yang buat ini adalah audit function dari suatu organisasi. Oke ya? Nah, kemudian yang penting-penting ada nih. Audit program extend. Nah, itu audit program extend. Audit program extend. Size and complexity of an auditing organization. Ukuran kompleksitas dari fungsi audit di suatu organisasi sangat menentukan direct influence audit programnya. Kalau audit function-nya besar, perusahaan-perusahaan besar, tentu audit programnya akan lebih rumit dari tadi. Dari yang tadi, contoh yang tadi. Sebagai auditor, tujuan kita sama. But scale and volume become the challenge. Our goal is the same. But scale and volume become the challenge. Jadi mau audit function yang di perusahaan besar atau perusahaan kecil, pada prinsipnya sama tujuannya. Bedanya kerumitannya aja. Perusahaan atau organisasi besar will require a more involved audit approach. Lebih banyak audit approach yang berbeda-beda yang digunakannya. Because of the volume of people and diversity of job roles. Yang tadi, contoh tadi, itu adalah satu contoh di bank perbankan besar. Kalau di bank perkerjaan rakyat, nggak ada tuh. Nggak banyak. Yang kayak gitu, nggak ada. Oke? Oke. Apa audit planning issue you need to consider regarding of the size of the organization? Nah, kalau perusahaan yang besar, punya cabang di mana-mana, waktu kita belajar SIM, tahu kita kan ada perusahaan multi-company. Tentu auditnya, audit programnya lebih luas. Karena mau capuk cabang-cabang di negara lain, di kota lain, kalau di BRI mungkin di kota lain. Number of geographic location. Activities of source to third party. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu IT-nya sering sekali tidak ditangani oleh mereka sendiri. Dibantu oleh konsultan-konsultan. Itu namanya outsourcing. Karena terlalu kompleks untuk IT-nya perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu juga membuat perencanaan audit harus mempertimbangkan itu. Jadi kalau dia perusahaannya kecil, nggak perlu mengaudit IT outsourcing. tapi kalau perusahaan besar perlu. Terus kalau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara-negara maju, ya dia bakal pakai sertifikasi internasional. Nggak mau negara maju itu diaudit, auditornya nggak punya CISA, nggak mau. Nah, itu salah satu sebab CISA itu jadi laris manis. Ya, gitulah kira-kira ya. Mungkin audit frekuensinya juga lebih banyak. Tadi kan setahun sekali, setahun tiga kali. Itu kalau perusahaan kecedang ya. Kalau perusahaan besar mungkin bisa setahun sepuluh kali. Cost udah jelas. Anggaran auditnya jauh lebih besar. Oke, kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut dengan audit program extend. Audit program extend. Jadi, keluasan dari audit program ditentukan oleh faktor-faktor ini. Oke, kemudian audit program responsibility. Audit itu adalah bagian dari risk management. Oke, manajemen resiko. Dengan adanya audit, resiko akan ditekan, kurangi pengaruh negatifnya. Kalau manusia, kalau sering berobat ke dokter, sering periksa kesehatan ke dokter, maka resiko dia kena penyakit akan berkurang. Jadi, Anda sering ke rumah sakit, berobat, itu adalah risk mitigation strategy untuk kesehatan Anda. Jangan terbalik. Melina, kamu kenapa kok sering ke dokter? Periksa general check-up, periksa ini itu, wah itu ngabis-ngabisin duit. Dokter itu ngasih obat, itu racun. Banyak di masyarakat yang kayak gitu. Itu buat saya itu masyarakat bodoh. Teknologi kesehatan dokter itu untuk memperpanjang umur manusia. Bukan memperpendek. Tidak ada dokter yang memperpendek umur manusia. Bahwa obat itu ada efek, ya. Kalau kebanyakan makan obat, ada efek rusak ginjal. Tapi lebih bagus ginjalnya rusak daripada nyawanya melayang. Mayla kena penyakit jantung. Kayak saya penyakit jantung. Kalau saya tidak minum obat, besok saya mati. Tidak bisa ngajar kalian. Mayla kangen dia kalau saya sudah mati ya. Yaudah nanti Mayla khusus saya ajarin dari alam arwah. Tapi kalau saya minum obat, umur saya bertambah. Saya sudah 11 tahun minum obat. Sejak tahun 2010. Teman-teman saya yang dulu satu rumah sakit pada meninggal semua. Ini kebodohan seperti ini harus diberesin. Masyarakat kita suka aneh-aneh. Tidak ngerti tapi sok tahu. Itu disubor-subor di sosial media. Kenapa ini makan obat? Obat kan racun. Ya antara obat dan mati pilih mana? Saya setiap kali masuk ICU jantung, itu yang keluar cuma 4 orang. Separuh yang keluar. ICU jantung itu adalah horror. Tiga kali saya masuk ICU jantung. Itu horror. Setiap kali saya masuk ICU jantung, ada 9 pasien. Nanti yang keluar cuma 4 orang. Yang 5 meninggal semua. Pasien di sebelah saya meninggal. Cuma mengeri gak? Nanti kapan-kapan saya masuk lagi ICU jantung. 5 orang keluar yang lainnya meninggal semua. Jadi lebih baik meninggal atau minum obat yang ada efeknya? Nah lah pilih mana. Lebih baik mati atau minum obat yang ada efek samping? Minum obat, Pak. Ada efek samping. Nah itu. Banyak juga teman saya begitu dia sudah agak baik dikit. Teman jantung, teman pasien jantung. Gak mau lagi minum obat. Tiga bulan kemudian meninggal. Jadi apa namanya kedokteran memperpanjang umur sebenarnya. Nah jadi kalau sering diaudit gitu itu membuat sehat organisasi itu. Sama seperti kita sering kedokter gitu. Bukan membuat organisasinya jadi tambah penyakit. Justru diketahui lebih dari awal. Bisa diobati. Kan di kedokteran itu sering dikatakan begini. Lebih cepat diketahui penyakit Anda lebih mudah mengobatinya. Lebih lambat diketahui penyakit Anda lebih berat mengobatinya. Artinya cacat, meninggal, dan sebagainya. Gitu ya. Gitu lah kira-kiranya. Sampai sini ada pertanyaan gak? Sekarang audit program responsibility. An ongoing audit program. Jadi audit program misalnya ongoing ya. Bukan final ya. Lawan dari ongoing itu adalah final. Final itu selesai. Penailan menikah sama UYEP. Disiapin sama orang tuanya dia menikah. Selesai sudah. Maka Nela jadi urusan suaminya. Itu final. Tapi kalau ongoing tidak. Terus menerus audit program itu harus dibuat, 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 direvisi. Karena dia bagian dari risk mitigation strategy. Manajemen mengurangi risiko. Jadi kalau Anda sering berobat ke dokter, itu mengurangi risiko Anda kena penyakit yang berat. Nah, kemudian audit program management will usually include a commercially produced audit management system. Nah, jadi untuk audit function, dia karena terlalu banyak kegiatan audit yang harus dia lakukan, maka dia membuat satu sistem. Sistem informasi manajemen audit namanya. Nah, itu enggak semua orang buat ya. Mungkin di inspektorat daerah di Garut atau di Indramayu enggak ada. AMS ya. Nah, dia memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Database of individual element within the compliant objective. Jadi ada NISC itu apa? Masih ingat enggak kemarin saya bahas? Coba Nailan, coba. Nailan kayaknya dia ngumpet-ngumpet, ngerjain tugas yang lain. Dia kuliah sambil ngerjain tugas. Kamu ngapain ngumpet-ngumpet, Nailan? Oke, sekarang kamu coba jelasin. NISC singkatan dari apa? National Institute of Standard Technology, Pak. Ya, isinya apa kira-kira? Ntar, Pak. Ntar, cari dulu di internet. Berarti standar-standar teknologi gitu, Pak. Ya, Pak kira-kira. Ntar. Itu tuh, kalau dari internet, organisasi. Ada loading, bentar-bentar. Organisasi atau badan non-regulasi yang membuat berbagai standar, Pak. Dan teknologi di bidang fisika. Bukan bidang fisika. Di Amerika. Jadi itu satu lembaga. Beberapa bidang, Pak. Ada bidang fisika, ada teknik, teknologi informasi, dan lain-lain. Banyak, Pak. Itu lembaga pemerintah di Amerika yang membuat standar yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi, bisa fisika. Tapi yang kita pakai, teknologi informasi. Dia membuat, salah satu yang menarik yang dia buat adalah berbagai resiko penggunaan teknologi informasi dari semua aspek. Jadi kalau kita gunakan software A, resikonya ini. Gunakan teknologi firewall, resikonya ini. Teknologi visat, resikonya ini. Jadi dia memetakan. Teknologi informasi itu dipakai di mana saja, luasnya seperti apa, terus resikonya apa, kontrolnya apa. Nah itu sering dipakai oleh auditor. Karena sudah dipetakan, sudah disusun. Jadi standar itu sebenarnya mempermudah. Mempermudah kita bekerja ya. Karena ada standar. Kalau nggak ada standar, makin sulit kita kerja. Jadi standar itu selain hasilnya biar seragam, kualitasnya stabil, juga mempermudah kita kerja. Nah jadi, informasi manajemen audit ini diantaranya dia punya database mengenai resiko-risiko IT. Secara lengkap. Nah ini salah satu yang bisa dipakai oleh auditor. Oke, kemudian di sistem informasi ini ada audit yang sedang dijalankan oleh Pemda Garut misalnya. Jadi IMS yang dibuat oleh Pemda Garut, dia bisa mengontrol audit yang sedang dijalankan, audit yang sudah selesai, close. Audit yang baru saja selesai dikerjain, tapi belum close. Audit yang sedang dikerjakan dan yang direncanakan. Kalau sudah ratusan audit per tahun, itu perlu buat sistem informasi seperti ini. Nah ini adalah informasi yang dijalankan oleh audit function, SPI. Kemudian template. Template-template. Apa itu template? Template itu apa? Nah, kira-template nggak tahu lagi nih. Tiara, tiba-tiba template apa, Tiara? Template-template. Template-template, Pak. Kayak apa? Kayak ini, apa sih yang kayak udah diukur gitu? Siapa yang tahu, eh? Siapa yang tahu, siapa yang tahu? Jawab. Ada yang tahu satu kelas. Ekarana Sufiantika. Apa itu template? Apa itu template? Nanti itu saya yang dibuat. Oke. Saya bedroom gitu, Pak. Jadi, untuk panduan untuk mengerjakan. Panduan untuk mengerjakan sesuatu, ya. Boleh juga. Template kalau di Excel, misalnya saya buat template pinjaman kredit. Jadi ada tabel, ada data-data di situ, tapi inputnya yang nggak ada. Nama saya kosongin, jangka waktu kredit saya kosongin, tingkat bunga saya kosongin, jumlah pinjaman saya kosongin. Tapi di bawahnya ada angsuran pertama, kedua, ketiga itu ada semua. Rumus-rumusnya ada semua. Jadi yang kosong hanya inputnya aja. Tiara mau minjung duit berapa? 10 juta. Tinggal saya masukkan 10 juta. Indentitas tiara, keluar langsung. Angsuran pertama, bulan depan, sekian. Angsuran kedua, sekian, sekian. Terus, jangka waktunya berapa? 3 tahun. Berarti angsurannya 36 kali. Cerak, langsung keluar. Terus, siapa lagi? Fadlan Ahmadi. Mau pinjam 100 juta, tinggal digunakan template yang sama. Angkanya 10 juta ganti dengan 100 juta, namanya diganti. Maka langsung keluar. Selama 3 bulan berapa angsuran. Jadi nggak usah dihitung lagi. Jadi kemudahannya adalah, nggak usah menghitung-hitung lagi rumusnya. Outputnya keluar sendiri. Anda hanya mengganti inputnya saja. Itu template di Excel seperti itu. Bagaimana template di audit? Sama. Jadi suatu kertas kerja, yang sudah disiapkan, tinggal diisi-isi saja. Biasanya pakai software juga sih. Pakai Word, Excel, gitu. Nah, itu bagian dari kertas kerja. Makanya with working papers. Jadi kalau auditnya ada 100 yang mau dikerjakan selama setahun, dikontrol dan disimpan dalam sistem informasi IMS, Anda tinggal buka audit yang mana? Nah, tadi audit PCI 3 keluar. Maka template-nya ini, ini, ini. Working paper itu kertas kerja auditnya ini, ini. Kalau Anda ganti lagi audit yang lain, tadi ISO berapa, kertas kerjanya beda lagi. Itulah sistem informasi. Di sana sudah sampai membuat sistem informasi seperti itu. Resource scheduling. Jadi audit PCI 3 dikerjakan mulai bulan depan, tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, terus tiap hari, targetnya apa. Itu nanti schedule ini. Minggu pertama targetnya ini, minggu kedua ini. Budget estimating, historical record of prior audit for comparison. Jadi audit PCI 3 membutuhkan data apa saja. Data-data dari audit sebelumnya apa yang dia butuhkan. Jadi kalau sudah audit function di perusahaan besar, nggak bisa lagi dikerjakan manual, memanage audit function-nya. Dilengkapi dengan suatu sistem informasi namanya IMS. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Tapi bahasanya yang tadi sebelumnya ada tentang project manager. Kan tadi dikatakan oleh Bapak, ada sebuah tingkatannya yang paling tinggi kan project manager. Terus, yang itu kayak disebutkan juga di bawahnya, itu kayak staff audit kayak gitu. Nah, dalam tingkat yang tersebut, ada nggak sih, Pak? Apa aja sih, Pak, ranahan dari tiap tingkatannya tersebut? Dalam mengaudit. Apa? Maksudnya apa? Ya kan, itu tadi disebutkan ada tingkatan itunya, Pak. Project manager, lead auditor, auditor senior, auditor junior. Nah, itu tuh ada nggak sih, Pak, ranahan dalam untuk, ranahan untuk mengauditnya? Ada apa sih, ranahan? Ya, ranahan atau batasannya gitu, Pak. Oh, makanya kamu pakai istilah ranahan, apaan ranahannya? Oh ya, apa. Ya, Pak, salah. Batasan? Ya, Pak. Apa batasannya antara auditor junior dengan auditor senior? Nah, mungkin gitu yang paling gampang. Ya, Pak. Auditor junior adalah orang yang mengerti audit sistem informasi, tapi dia belum berpengalaman. Pengalamannya sedikit. Bahkan belum sama sekali. Ya, kayak Anda gini lah. Anda lulus, sarjana terapan, pelajarannya ada ASI, tapi Anda belum pernah mengaudit. Atau kalau pengalaman, baru pengalaman dua bulan, tiga bulan gitu. Itu senior namanya. Batasannya ada, pasti ada batasan. Batasannya adalah, tadi belum pengalaman, yang kedua adalah, masih banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kalau tidak diarahkan dengan ketak. Nah, belum bisa mandiri mengauditnya. Masih banyak yang dia harus tanya, tanya, tanya. Nah, kalau auditor senior, sudah pengalaman, minimal dua tahun. Kemudian dia sudah bisa mandiri, sudah tahu apa yang dilakukan. Itulah batasannya. Oke. Si siapa tadi? Iqbal? Rizki, Pak. Hah? Rizki Fadillah. Oh, Rizki Fadillah. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau asisten, dia bukan sarjana, mungkin mahasiswa, atau sarjana juga boleh. Tapi, dia nggak pernah belajar rawdisi informasi, nggak ada mata kuliahnya. Tapi, dia menguasai aspek tertentu. Misalnya, dia menguasai cara hacking. Bagaimana menghacking orang mahasiswa IT? Atau sarjana juga, atau dosen juga boleh. Dosen yang ngajar hacking, dan dia bisa menghacking. Tapi, dia nggak tahu audit secara keseluruhan. Dia hanya hacking aja. Itu asisten. Atau tenaga ahli dalam tim audit. Itu batasannya. Kalau kemarin waktu saya ngaudit di PT. ASKES itu, ada mahasiswa tingkat 3 dari jurusan akutansi. Dia bisa memeriksa database dari software Oracle, SQL, software-software apapun. Karena dia menguasai software ACL. Jadi, melihat database yang sudah disimpan untuk dinilai, itu pakai software khusus. Namanya software audit berbantuan komputer. Gitu batasannya ya. Oke. Kemudian, siapa lagi tadi yang mau bertanya? Iqbal Udah. Adis mantri. Bapak Iqbal mah belum? Tadi malam. Belum. Ya, Iqbal sekarang. Mau nanya, Pak. Tadi kan ada di audit program EXTEN. Ada auditor need to find enough evidence to test in support of the audit hypothesis before reaching a conclusion. Nah, kalau bukti yang cukup, bukti yang cukup itu seperti apa ya, Pak? Hmm. Cepat yang bagus, Pak. Auditor mana ya? Di bagian mana, Pak? Auditor need to find enough evidence. Need to find. Jadi, harus mencari bukti yang cukup untuk menguji, untuk mendukung pengujian terhadap hipotesis audit sebelum mengambil kesimpulan. Ya. Jadi, kalau, kalau, software-nya sering error, internetnya ya, kalau internetnya sering hang, di PEMDA ini, atau di, apa namanya itu, kalau istilahnya, Satuan Kerja, Satker, nah, di Satker ini, itu biasanya karena bandwidth-nya rendah. Atau pemakaian, bandwidth-nya nggak rendah, tapi pemakaiannya sangat tinggi di jam-jam tertentu. Itu namanya audit hipotesis. Kayak penelitian, maka dibuktikan dengan data, buat dulu hipotesisnya, kira-kira sebabnya apa. Karena tadi ada dua kan, saya sebab satu, bandwidth-nya rendah, tidak tinggi. Dua, kesibukan meningkat praktis di jam-jam tertentu. Katakanlah itu hipotesisnya. Nah, baru cari datanya. Nah, yang disebut dengan data yang cukup adalah data yang bisa menguji hipotesis. Misalnya, bandwidth rendah. Cari lah datanya. Pertama, ke operator internet. Pemda ini langganannya provider apa? Oh, provider Indihome. Kita telpon Indihome. Indihome, saya dari Pemda Garut, gini-gini. Berapa sebenarnya bandwidth yang dilanggani oleh Pemda Garut? Oh, itu sekitar 50 megabit per second. tulis 90 second. terus Anda itu, itu kan data ya. Data itu Anda hitung. 50 megabit per second dipakai oleh 100 orang. Berarti 50 dibagi 100. 0, 0,5 ya. 0,2 ya. Jadi, tiap orang hanya menggunakan 0,2 megabit per second. Nah, jelas lah pada lambat semua internetnya. terbukti kan hipotesa tadi. Nah, maka 50 megabit per second yang kita peroleh datanya dari provider Indihome, itu sudah cukup. Enough evidence. Karena sudah terjawab hipotesisnya. Nah, itu ya. Jadi, kalau sudah terjawab hipotesisnya, datanya cukup. Nah, terus yang kedua tadi. Benarkah karena jam-jam sibuk melonjak? Nah, Anda coba tes. jam-jam sibuk itu misalnya jam makan siang istirahat jam 12 sampai jam 1. Itu orang sambil makan dan main-main internet. Cek, cek, Anda cek jam-jam itu. Berapa banyak orang yang pakai komputer. Gimana cara ngeceknya? Kan ada admin ya. Di Penda Garuda ada admin ya. Anda datengin adminnya, minta data dari adminnya. Berapa orang kira-kira rata-rata menggunakan internet dari jam 12 sampai jam 1. Oh, ada 200 orang. Tapi kalau di jam lain 50 orang. Itu data itu continue dia. Jadi antara 200, 250, 150 data. Minta data dalam waktu 2 minggu. Atau data sebulan. Nah, data sebulan ada analisa. Oh, data sebulan ternyata dia kurang lebih 150 sampai 250. Padahal kalau di jam lain cuma 50. Berarti ada peningkatan 3 kali lipat. Oh, itu penyebabnya. Makanya internet di Penda Garuda terutama di Satker X jadi lambat. Apakah data itu sudah cukup? Sudah cukup bisa menjawab hipotesa. Audit hipotesa bisa terjawab. Ya sudah, berarti itu namanya enough evidence. Gitu, Iqbal? Siapa tadi yang nanya? Iqbal? Ya, Pak. Terjawab, Pak? Jawab, Pak. Terima kasih. Begitu, kebatasannya. Makanya ada hipotesa audit hipotesis. Ya, sama kayak penelitian atau audit hipotesis. Kalau ini, itu audit. Makanya ilmu itu sebenarnya saling berkait-kait. Banyak sekali saya lihat ilmu itu berkait-kait. Jadi, karena saya sering meneliti, membimbing, jadi saya langsung ngerti apa itu audit hipotesis. Orang yang enggak pernah meneliti, anak SMA, bingung, apa itu. Makanya saya bilang, knowledge worker itu minimal harus serjana S1. Rebaus S2. Sudah, cukup. Kalau Anda kerja, cukup. Selebihnya Anda perbanyak sertifikat dan pengalaman kreatifitas. Sudah. Jadilah yoga nanti. Orang sukses. Naik motor, jadi naik traktor. Naik traktor, naik mobil, dan seterusnya. enggak perlu sekolah sampai S3. Ada teman saya, dia ngulain anaknya sampai S3. Setelah itu, anaknya kerja di perusahaan. Apa gunanya? Enggak dipakai ilmu S3-nya. Karena S3 itu peneliti. Oke. Waktunya sudah mau habis. 5 menit itu, kita tanya aja. Jadi, ini Anda baca aja. Nanti saya lihat kemungkinannya, kalau memang penting, Anda kan udah libur hari Rabu ya. Ini kita bahas lagi minggu ke-6 kayaknya. Sekarang minggu ke-6, minggu ke-7 mungkin dibahas lagi kalau dianggap penting. Bapak, itu tuh bener hari Rabu. Jadi, eh, liburnya di hari Rabu Pak. Soalnya, Rizky nanya ke Bu Ira, belum ada informasi resminya dari Palban? Oh iya, tunggu aja. Karena dari pemerintah sudah. Iya Pak, ada pemerintahnya mau. Nah, yang ditakuti begini sebenarnya. Nanti, hari Rabu nggak jadi libur, liburnya hari Selasa. Padahal kita menganggap Selasa kuliah. Begitu kita kuliah hari Selasa, absennya nggak bisa jalan. Absen online itu. Karena tanggal merah kan nggak jalan. Nah, jadi lebih bagus kita ikut yang Polban. Ke Bu Ira ya, nanti tanya Bu Ira. Kalau Bu Ira bilang belum, nggak ya nggak gitu. Iya Pak. Bukan pemerintah yang dipakai. Oke, komunikasikan ke saya ya. Jadi nanti ketua kelas, si Rizky ya, komunikasikan ke saya, kasih kirim ke grup aja. Iya Pak, baik. Liburnya 19 atau 20. Sebenarnya besok gitu. Besok apa lusak. Itu penting ya. Kalau Anda libur Rabu, berarti Anda nggak kuliah. Kalau saya sih, bagusnya Selasa aja liburnya. Jadi cuma dua kelas yang nggak. Kalau hari Rabu tuh ada empat kelas. Oke, komunikasikan aja. Fotonya udah belum? Oke, foto sudah. Yaudah, pertanyaan terakhir sebelum bubar. Ada lagi? Ada yang mau ditanya? Ada Pak. Ekarana, cuma Ekarana dulu. Ekarana ini kosong deh, belum ada komentar apapun. Ini banyak yang bertanya. Tapi Ekarana dulu. Ekarana mau nanya apa? Mana Ekarana? Suaranya udah muncul, Pak. Suaranya muncul, tapi tidak bagus. Ya sudah, ngomong aja. Mau nanya, Pak, terakhir yang tadi ada di audit program SM, itu kan ada penjelasan, jika buku-buku, tidak buku-buku, tidak buku-buku. Ini ya. Suaramu tidak terdengar, jadi kamu nulis di grup. Tulis pertanyaannya di grup. Sementara Eka nulis, Mela Pratiwi mau nanya apa? Ini Pak, mau nanya di yang halaman 161, kan membahas tentang kontrol self-assessment. Nah, dengan adanya CSA Auditor itu menjadi fasilitator untuk membantu memimpin. Kenapa Pak? 161, buku yang mana? Buku ini? Iya, di buku yang ini. Di situ itu disebutkan dengan adanya CSA Auditor, menjadi fasilitator untuk membantu memimpin klien dalam memperbaiki upaya perbaikan diri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada unsur-unsur yang harus dipenuhi gitu dalam pelaksanaan metode CSA ini agar dapat berhasil membantu manajemen dalam menilai risiko organisasi ini? Pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan assessment. Assessment adalah kegiatan yang tidak terlalu formal, biasanya digunakan untuk scrutinize people and object, yang meneliti tentang orang dan objek. see what is out there. Assessment. Nah, jadi menilai apa yang sedang, yang ada, apa yang ada gitu ya. Itu namanya assessment. Menilai apa yang ada. Apakah yang ada itu masih bagus, masih cocok, gitu ya. Nah, salah satu instrumen untuk melakukan assessment itu adalah dengan membuat namanya CSA. Control Self-Assessment. Nah, dibuat oleh auditi ya. Auditi yang buat. Jadi, audit itu membuat CSA untuk menilai sehari-hari ya. Menilai sehari-hari kegiatannya. Nah, kemudian apa yang dibuat oleh auditi, klien, itu dipakai datanya oleh auditor, oleh kita. Sebagai help guide the client effort, self-improvement. Jadi, apapun yang dilakukan, itu selalu dinilai, di assessment, dinilai. Minta feedback, dinilai, gitu ya. Supaya kalau ada penurunan kualitas, terlihat, terdeteksi, gitu. Nah, itu tujuannya assessment. Jadi, self-improvement. Supaya bisa diperbaiki, diperbaiki. Nah, itu salah satu yang diperlukan. Data itu data ya, data oleh auditor. Kontrol self-assessment. Nah, kontrol self-assessment itu artinya diisi oleh yang bersangkutan, menilai dirinya sendiri. Menilai dirinya sendiri, itu namanya CSA. Silahkan Anda nilai diri Anda sendiri, apa yang sudah bagus, apa yang belum, gitu. Nah, sekarang apa hubungan dengan audit? Hubungan dengan audit. Tujuan dari assessment adalah determine the value of what may already exist. Jadi, untuk melihat apakah kegiatan itu, alat itu, bermanfaat atau tidak bagi karyawan, bagi orang yang menggunakannya, apakah masih bermanfaat atau sudah berkurang manfaatnya? Lakukan assessment. Salah satu dengan CSA tadi. Nah, buat apa auditor ngumpul itu? Itu pertanyaannya. Kalau dulu kan auditor yang nanya. Kalau sekarang mereka sendiri yang ngisi pertanyaan itu. Nah, itu perbedaan tradisional auditor dengan yang sekarang. Nah, jadi itu pertanyaannya adalah untuk apa dilakukan CSA. Jadi pertanyaan merah dari apa? Apakah ada unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan metode CSA ini? Pertama, CSA harus diisi oleh kejujuran. Kejujuran karyawan. Jadi kalau jelek, bilang jelek. Itu unsur pertama harus itu. Terus yang kedua, pertanyaan-pertanyaannya itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian, Jadi gini asumsinya. Dulu kan orang menganggap bahwa karyawan itu orang jelek. Jadi kalau nggak diawasi, dia nggak akan bekerja baik. Bawaannya curang. Kita curiga aja bawaannya. Jadi pemimpin itu curiga aja dengan bawaannya. Sekarang itu dihilangkan. Jadi sekarang karyawan itu selalu dianggap orang baik, niat baik, ingin bekerja lebih baik, lebih profesional, dan seterusnya. Yaudah dia suruh isi sendiri aja. Nilai aja dirinya sendiri. Itu perbedaan antara tradisional audit dengan yang sekarang. Jadi unsurnya adalah tentu saja ini hanya CSA, ini hanya efektif digunakan untuk organisasi yang sudah matang, di mana karyawan-karyawannya itu banyak berpikir positif, bukan negatif. Apakah cocok di Indonesia? Nah, mungkin itu pertanyaan mewah. Apa cocok? Sebenarnya kita sudah melaksanakan self-assessment melalui macam-macam cara. Anda ngisi pajak, misalnya. Pajak itu kan hitung sendiri, isi sendiri, kan? Itu udah self-assessment sebenarnya. Ternyata pengaruhnya besar. Dengan masyarakat dipercaya bahwa dia ngisi pajak dengan benar, isi sendiri, nggak usah dipelotot-pelototi oleh petugas pajak. Ternyata partisipasi orang bayar pajak meningkat besar. Luar biasa. Tiga kali lipat, lima kali lipat dari sebelumnya. Nah, itulah yang sebut dengan self-assessment. Menilai sesuatu, menilai sesuatu pekerjaan dari sudut yang mengerjakan itu sendiri. Jadi unsur yang terpenting adalah dia harus jujur. Apakah masyarakat kita jujur? Buktinya waktu ngisi pajak itu 95% jujur. Hanya 5% aja yang tidak. Nah, kalau pajak kan ada cross-check ya. Jadi begitu Anda isi, main-main, asal-asalan atau ngakal-ngakalin, ya itu ketahuan juga pada akhirnya. Di denda. Jadi tetap ada kontrol juga. Isi sendiri, nilai sendiri. Kalau Anda ngarang-ngarang, nanti ketahuan oleh sistem kami di denda. Akhirnya masyarakat ngisi sendiri dengan jujur. Nah, ini nggak tahu dalam konteks audit ini. Apakah bisa ketahuan kalau dia ngisinya berbohong? Nah, ini pendekatan baru nih ya. Gitu, Melah. Terima kasih, Melah. Terima kasih, Pak. Kabur, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pertanyaan terakhir. Bapak, waktunya udah habis. Ya, nggak apa-apa. Yang lain boleh keluar dulu, masuk ke pelajaran lain, kecuali Eka Rana. Perhatikan dulu jawabannya ya. Buat Eka Rana. Oke. Jika bukti tidak ditemukan, tim Rana harus membuat daftar semua yang diminta. Digeledah, diteliti, dan dipilih secara fisik sebelumnya tidak ada bukti yang ditemukan. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah saja faktor menjawabannya jadi auditor lemah lalai? Ini maksudnya apa, Rana? Jadi bukti tidak ditemukan. Kalau nggak ditemukan bukti, yaudah. Kenapa harus dicari-cari? Eka? Mana Eka? Kalau mau cari bukti, bukti tidak ditemukan, terus kenapa harus maksa-maksa? Ya berarti nggak ada buktinya. Maksudnya apa pertanyaannya, Eka? Nah, nggak jelas pertanyaan kamu. Auditor lemah bukan karena nggak ada bukti, berarti nggak begitu. Kalau memang nggak ada yang salah, semuanya bagus, kan nggak ada bukti. Cari yang lain lagi, gitu. Oh, kan banyak objek audit, ya. Jadi nggak usah maksa-maksa. Kalau nggak ada, ya nggak ada aja, gitu. Oke, saya kira karena waktunya habis, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dengan demikian, kuliah ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati